Intro Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan Tanah Sibulon dan Tanah Naftali Maka di kemudian hari, Ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang Sungai Jordan, wilayah bangsa-bangsa lain Isaiah 8 ayat 23 Sahabat Ghaim Penghukuman yang kita rasakan atau kita pandang sebagai sesuatu yang diberikan Allah Penghukuman yang diberikan Tuhan sebenarnya hanya ditujukan kepada mereka yang memberontak kepadanya Namun terkadang karena orang-orang yang setia kepada Tuhan tinggal di kota yang sama dengan para pendurhaka itu Maka orang-orang yang setia pun terkena dampak dari hukuman yang Allah berikan Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan tetap mengalami dampak dari penghukuman yang datang dari Tuhan itu Tetapi Bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan Kesuraman itu tidak berlangsung selamanya Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan Aftali Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang Sungai Jordan Wilayah bangsa-bangsa lain Isaiah 8 ayat 23 Penghukuman yang Tuhan berikan Tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Penghukuman yang Tuhan berikan sekali lagi Tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan yang dihukum Penghukuman dari Tuhan diberikan sebagai bentuk pendidikan Agar umat berbalik kepadanya Bagi mereka yang tetap setia Atau mau berbalik kepada Allah Hukuman pasti akan diakhiri Penderitaan pasti akan segera berakhir Kesedihan pasti segera berhenti Air mata pasti segera dihapus Badai pasti berlalu Sahabat GKI Penderitaan yang datang sebagai akibat dari kesalahan sendiri Ternyata tetap hendak dihentikan oleh Tuhan Kesedihan atau luka yang disebabkan oleh kesemberonoan kita Ternyata tetap hendak diakhiri oleh Tuhan Kalau demikian halnya Maka penderitaan yang kita alami sebagai akibat dari ulah orang lain Tentu lebih terjamin lagi pembelihannya Penderitaan karena salah sendiri saja dihentikan Apalagi penderitaan yang disebabkan oleh orang lain Sahabat GKI Bukankah sungguh luar biasa Sungguh ajaib Kemurahan hati Allah kepada kita Dampak-dampak dari kekeliruan kita Atau dampak dari kejahatan orang lain kepada kita Ia pulihkan Ia hentikan Karena itu Tidak ada alasan Untuk terus meratapi penderitaan Tidak ada alasan Untuk terus meratapi Atau kesedihan apapun Yang sedang kita alami dalam hidup ini Sebab Tuhan Pasti akan segera menghentikan Segala penderitaan itu Tuhan pasti akan segera menghentikan Segala macam rasa sakit itu Tuhan pasti segera menghentikan Cucuran air mata itu Badai Pasti Berlalu Terima kasih sudah menyaksikan program ini Bila program ini memberkati saudara Silahkan bagikan kepada rekan-rekan Di jaring sosial yang saudara miliki Jangan lupa Bergabunglah dalam channel Husinodegi KI Di Youtube Like fanpage Follow Twitter Dan Instagram Serta kunjungi Web Sino DGKI Saya Arlianus Larosa Salam GKI Gentakasi Indonesia Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!